Kacamata merupakan alat bantu untuk melihat baik, melihat jauh, ataupun melihat dekat. Namun, bagaimana jika kacamata kamu berambun ataupun berkabut saat memakai masker? Tentunya akan terganggu kan? Yuk, tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Dr. Arief. Dan apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bisa beraktifitas seperti biasanya dengan mengikuti standar protokol kesehatan. Protokol kesehatan pastinya sudah tahu ya seperti apa. Masker merupakan barang yang wajib saat ini karena merupakan suatu tindakan pencegahan penularan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang sudah mewabah di seluruh dunia. Tapi terkadang memakai masker dengan orang yang berkacamata membuat penglihatan menjadi terganggu. Karena kacamata yang dipakai membuat berkabut atau berembun. Ya, termasuk saya sendiri. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan trik bagaimana mengatasi atau mengurangi embun ataupun kabut di kacamata ketika kita memakai masker. Sebelum kita membahas triknya, perlu disampaikan juga bahwa penggunaan cairan anti-kabut untuk kacamata tidak akan membantu. Karena ya tetap akan berkabut, malah membuat kita menghamburkan uang. Mengganti lensa yang lebih bagus seperti lensa yang anti-embun ataupun anti-kabut itu juga bisa. Namun, pastinya biayanya akan lebih mahal. Nah, trik pertama kita ketika bermasker dan berkacamata supaya kacamata tidak berembun yaitu dengan menggunakan tisu. Tisu bukan digunakan untuk mengelap kacamata ya, karena akan membuat lensanya itu lecet-lecet. Jadi, tisu kita gunakan untuk diletakkan di bagian dalam masker, tepat dilekukan kawat bagian hidung. Jadi, tujuannya supaya udara pernafasan yang keluar dari sela-sela bagian kawat ini, yang di masker ini ya, itu terhalang oleh tisu. Jadi, biar udara melewati bagian samping dan bawah masker. Tapi, cara ini masih membuat sedikit udara akan tetap melewati sela-sela tisu. Jadi, cara ini akan membuat kacamata sedikit berembun. Nah, cara yang kedua dengan menggunakan plaster. Cara menggunakan plasternya yaitu dengan melekatkan di bagian atas masker dan ke kulit, sehingga udara tidak akan mengalir ke atas dan tidak terjadi kabut atau berembun ke kacamata. Dan yang terpenting lagi, kalau bisa menggunakan plaster khusus ya, seperti plaster bedah ini. Biasanya, plaster ini hipoallergenic atau plaster yang tidak begitu membuat alergi. Karena, sebagian orang bisa ada yang sensitif dan bisa menimbulkan alergi dengan beberapa merek plaster. Dan plaster ini harga yang murah kok cuma Rp13.000 aja dan bisa dicari di apotek terdekat. Atau bisa juga menggunakan beberapa plaster seperti ini dan membuat kacamata juga tidak berembun. Nah, itu dia trik kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kacamatanya tidak berembun lagi ya ketika kita menggunakan masker. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan jangan lupa juga like video ini jika kamu suka dan share video ini jika bermanfaat. Saya Dr. Arief, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.